Bagi setiap orang, rumah tak hanya menjadi tempat tinggal. Rumah adalah tempat untuk melepas penat, mencari inspirasi, hingga taman bermain anak-anak. Untuk itulah, pembangunannya pun tak bisa main-main atau sembarangan. Beberapa selebritis tanah air bahkan sangat mengkonsep rumah mereka sedemikian rupa, agar penghuninya nyaman ketika berada di dalamnya. Salah satunya adalah rumah milik pasangan artis Dwi Salsono dan Widi Mulya. Dalam banyak unggahan foto dan video di sosial media, rumah mereka menjadi arena kreativitas bagi anak-anaknya. Dan rupanya pasangan yang menikah 4 November 2007 lalu itu memang berniat membangun rumah yang ramah lingkungan. Karena memang rumah saya menghadap selatan, jadinya tempat depannya itu justru ke luar kan. Jadinya kita akhirnya lebih milih untuk di dalam dan ke belakang gitu. Jadinya memang disitulah tempat taman, belakang rumah, disitu biasanya kami lebih senang kumpulnya disitu. Akhirnya dengan sendirinya terbiasa di alam ya, karena biasanya kalau lagi buka puasa apalagi lebih serunya itu pas magic hour-nya, pas beautiful moment itu kan lagi matahari terbenam gitu ya. Dan itu bisa dirasakan di rumah, karena memang si kacanya kan mengadah ke taman belakang itu kan luas banget tuh medan kacanya. Jadinya bisa kelihatan pemandangan di luar. Iya sih, rasanya mereka jadinya udah gak bisa terkurung lama-lama di ruangan yang gak ada matahari tuh, langitnya ya. Jadinya udah kebiasaan kalau kemana-mana, pasti lebih suka di alam luar. Jika keluarga Dwi Sasono dan Widi memilih untuk membangun rumah ramah lingkungan, lain halnya dengan pasangan Ririn Dwi Arianti dan Aldi Bragi. Pasangan yang telah membangun rumah tangga selama hampir 8 tahun lamanya itu, memilih untuk membangun rumah yang disebut sebagai rumah putih, lantaran dominasi warna yang dimiliki. Kita suka yang simple, kita suka yang nyaman, kita suka yang klasik. Tapi gak mau yang terlalu ribet juga gitu. Itu dia aja simple, klasik, yaudah. Jadi seputar itu, memang kita pikirannya kan waktu membangun kan untuk berkeluarga, menambah anggota keluarga lagi. Jadi kita udah bikin biar nyaman buat anak-anak, terus kamar, kayak gitu. Kita juga udah ngayal-ngayal dulu kayak, oh mau punya anak sekian gitu. Dan pengen punya ruang kumpul, ruang makan, yang nyaman, yang kayak gitu. Jadi ya udah dipikirin dari awal. Favorit kita, ruang makan, sama dapur. Makanya dapur juga ada tempat duduknya, sama yang pasti sih area ruang TV ya. Karena kita semua suka banget nonton. Suami lebih pintar masak, mas Aldi dari aku. Kalau aku gak jago, tapi ada ya oke lah masakin apalah, yang gampang-gampang aja sih oke. Kadang-kadang seru-seruan aja sama anak-anak. Walaupun kadang-kadang bukan dilihat dari makanannya aja, tapi dilihat dari kesenangannya itu loh. Apalagi aku masih kecil, nanti mau bikin cupcakes, nanti mau bikin pancake, nanti mau. Apalagi kita kadang memakai bahan yang udah ada yang udah jadi juga, tapi prosesnya itu yang berkesan buat mereka. Perayaan Idul Fitri baru saja usai. Banyak cerita teruntai dari insan yang merayakannya. Berkah lebaran pun dirasakan oleh aktor laga, Willy Dozan. Di tengah kesibukannya, bintang film laga itu tak segan memamerkan foto kebersamaan istri, anak, dan mantan istrinya, Betaria Sonata. Nih, yang tua, yang junior rumah senior jadi satu. Lihat gak? Inilah berkah Ramadan. Berkah ini rupanya adalah buah usaha Willy untuk mendamaikan kedua perempuan yang sangat berarti bagi anak-anaknya. Dan melalui foto tersebut, harapan terbesar adalah agar dua keluarga ini bisa hidup damai dan penuh cinta. Ya sebetulnya selama ini kita hanya sonding-sonding, cuma belum mengucap secara ini ya, secara temumuka yang ya, artinya kita bersatu. Bersatu untuk damai dan cinta. Alhamdulillah.